Welcome to our channel Kami hanya menginginkan bahwa tempat itu akan terbangun Berarti masalah teknis dan dinas pemuda dan olahraga perwisata Yang akan mengevaluasi semuanya Kami hanya selaku pengguna Cuma kami sangat berharap Kemudian untuk terdait program Menghadapi POPP 2021 Maka pada tahun ini 2020 Seluruh anggaran yang nantinya akan diberikan kepada KONI Itu kami gunakan khusus untuk pembinaan Dan kami akan mengumpulkan seluruh cabar-cabar Merekomendasikan Selain kegiatan rotin seperti 7 bulan Setiap tahunnya, itu tahunan kejuaraan provinsi Kami menginginkan seluruh cabar olahraga pada tahun ini Mengadakan event masing-masing tingkat Sebagai latihan tanah bumbu Hal itu nantinya guna dalam hal menyeleksi Para atlet-atlet tanah bumbu yang proyeksinya Untuk menghadapi POPP 2021 Terkait masalah anggaran Selama ini PONI setiap mau melakukan kegiatan kora Anggaran itu memang selalu kita berikan baik-baik berarti Cuma memang anggarannya sangat terbatas sekali Jadi kalau untuk kita jangka panjang Mungkin belum bisa ya Seperti yang di wilayah Pak Parman tadi Tinggal kita bikin regulasinya seperti apa Supaya semuanya enak Terkait masalah insentif Kalau insentif ini sebenarnya Untuk yang berprestasi PONI sudah di data semua Pak Sudah ada data semua Satu minggu kemarin sudah selesai Kita data semua Penantinya yang mana yang berprestasi Dan memang betul-betul punya sertifikat Kemudian atletnya yang mana yang berprestasi Itu kita sudah punya datanya semua Terima kasih telah menonton